Intro Dan kita sekarang sudah bersama Prof Ari, spesialis penyakit dalam, selamat siang Prof. Selamat siang Nah Prof ini tadi sempat dijelasin juga sama masyarakat sedikit soal GERD dan asam lambung mungkin harus diluruskan sedikit Jadi pengertiannya itu, pengertiannya ada yang kurang tepat ya yang disampaikan oleh masyarakat tadi Karena betul wajar, jadi sebenarnya istilah GERD itu baru muncul di tahun 2006 Di Montreal, kemudian 2007 saya sudah mulai mensosialisikan pada masyarakat Jadi berapa harian itu sudah ngomong tuh Jadi memang saya bilang sudah kita ngomongnya GERD aja karena lebih gampang Nah kalau lambung, kalau tadi orang sakit lambung, ya ini kedua-duanya memang penyakit asam lambung Kalau tadi yang bilang sakit lambung itu sakitnya ada cuma di lambung saja Kalau dia GERD, asam lambung itu naik balik arah Justru lebih berbahaya GERD daripada sakit lambung Kenapa? Karena kan PH lambung itu, PH-nya itu 1-2 Kerongkongan kita itu, tadi bukan tenggorokan, kerongkongan Itu cuma siap menerima PH sekitar 6 Jadi otomatis, makanya kalau yang lagi benar-benar kena serangan GERD itu Dia panas dada, terbakar dan mulutnya pahit biasanya begitu Dan kadang dia membangunkan, apalagi ada anak-anak tidur itu bisa terbangun malam hari gitu Nah ini sesuai dengan fakta dan mitos yang kita berikut ini dok, bahwa GERD itu adalah penyakit yang disebabkan oleh naiknya asam lambung ya dok? Jadi itu benar-benar fakta Karena memang GERD itu sebagai reflux disease Dari termnya aja adalah suatu penyakit dimana tadi ada jadi reflux balik arah Asam lambung yang menyebabkan simptom tadi, kenjala dan komplikasi Karena tadi asam lambung yang balik arah dia jadi kemana-mana Pasien suaranya serak, bisa batuk-batuk, sesak nafas misalnya Dan juga giginya ngilu-ngilu gitu loh, itu karena tadi asam lambung yang balik arah tadi Oke, nah dok ini fakta atau mitos nih dok Sedangkan penyakit mah itu adalah luka di bagian pencernaan atau di lambung dok, itu fakta atau mitos? Ya, jadi ini kita bilang mitos Karena kita kalau bicara soal sakit lambung itu ada dua kelompok besar Satu adalah yang kita bilang sakit mah yang fungsional Atau istilah medis yang dispepsia fungsional Ini angkanya 70-80% Nah yang luka itu ya termasuk yang 20% Hanya 20% Jadi yang fungsional itu kalau kita lakukan endoskopi Dokter melakukan endoskopi tidak ditemukan adanya luka Jadi nggak bisa kita bilang kalau bawa orang sakit lambung itu ada luka, tidak selalu ada luka Karena yang luka itu hanya 20% Jadi yang 80% itu maksudnya apa itu? 80% itu fungsinya aja Tadi misalnya makan tidak teratur Misalnya makannya tidak teratur itu bagaimana ya Tadi kadang-kadang dia makan baru 6 jam dia makan baru 12 jam Besok-besok mungkin karena suatu hal dia kesibukan baru ketemu makanan lagi 12 Itu yang kita bilang tidak teratur Kadang-kadang mungkin malam tidak makan, besok makan malam itu tidak teratur Jadi mungkin buat lambungnya dibingung ya dok? Nah bener, lambung jadi bingung Nah itu yang bisa menimbulkan gejala-gejala orang yang seperti sakit mas tadi Yang kembu, begah, cepat kenyang, sendawa, perih, tidak nyaman di daerah ulu hati Nah ini mesti jelas di daerah ulu hati Karena tadi banyak yang gambar-gambar tadi di bawah jangan Jadi kalau kita bicara soal lambung itu di atas pusar, patokannya pusar aja Nah tergantung mas Bekti pusarnya dimana nih Ya di sini ya berarti atasnya itu, itu yang gejala-gejala timbul karena Gangguan dari saluran percenahan atas Ini bicara tentang penyebabnya nih dok Ini ada yang banyak yang mengatakan kalau stres itu dapat menyebabkan GERD Nah itu fakta atau mitos dok? Ini saya bilang mitos Karena stres itu tidak menyebabkan Tapi stres ini bisa menyebabkan gejala itu timbul Jadi kalau kita misalnya tidak mempunyai permasalahan di dalam tidak-tidak punya sakit GERD Walaupun stres apapun tidak akan kampung ya Tapi kalau kita kebetulan punya GERD Artinya memang sudah ada kelemahan pada klepnya sebagai sphincter Atau pengosongan lambung yang lambat, ada memang asam lambung sudah naik Stres itu membuat produksi asam lambung kita menjadi berlebih-lebihan Nah pada saat produksi asam lambung jadi berlebih-lebih-lebihan Itu bisa balik arah gitu loh Jadi kalau Mas Bekti sehat-sehat aja artinya lambungnya kuat-kuat aja Stres apapun sebenarnya tidak akan menjadi masalah Cuman masalahnya memang Di masyarakat itu sakit mah kita itu cukup tinggi Saya pernah melakukan penelitian pada penduduk Jakarta ada 1.500an Ternyata kita dapat angka 40% itu pada sakit mah Wow Jadi banyak Saya gak tau Mas Bekti sakit mah apa enggak Alhamdulillah sehat Makannya teratur dok Alhamdulillah Oh iya Alhamdulillah Oke kita masih punya penjelasan-penjelasan lagi nih Mengenai penyakit pencernaan Jangan kemana-mana sesaat lagi tetap di Ayo Hidup Sehat Lambung Lambung berupakan salah satu seluran cerna dari sistem pencernaan dalam tubuh manusia Yang berbentuk seperti kantung dan terletak di bagian atas rongga perut Lambung berfungsi untuk mencerna makanan dan menyerap sari-sari makanan Sebagai salah satu organ penting di dalam tubuh Kesehatan lambung harus terus dijaga Jika tidak maka lambung bisa terserang sejumlah penyakit Nah berikut ini adalah beberapa jenis penyakit lambung yang perlu kita ketahui Yang pertama adalah gastritis Gastritis atau peradangan lambung ini terjadi karena rusaknya lapisan pelindung pada dinding lambung Dinding lambung sendiri terdiri dari susunan jaringan kelenjar yang menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung Dinding lambung sebenarnya dilindungi oleh lapisan mukus agar terhindar dari kerusakan Tapi bila enzim pencernaan dan asam lambung naik Maka lapisan mukus bisa mengalami kerusakan yang akhirnya memicu terjadinya peradangan pada lambung Gastritis terkadang tidak menimbulkan gejala apapun Tapi sebagian orang biasanya mengalami mudah kenyang, sakit perut, mual hingga muntah Selanjutnya adalah tukak lambung Tukak lambung terjadi akibat adanya luka pada lapisan lambung Akibat terkikisnya lapisan dinding lambung Hal ini juga bisa terjadi pada dinding duodenum atau bagian pertama dari usus kecil Penyebab utama dari tukak lambung adalah infeksi bakteri helicobacter pylori yang tumbuh di dinding lambung Akibatnya selaput pelindung dinding lambung menipis dan lambung menjadi rentang teriritasi oleh asam lambungnya sendiri Selain infeksi bakteri, penggunaan obat anti-inflammasi yang berkepanjangan dan kebiasaan minum-minuman beralkohol juga dapat memicu terjadinya tukak lambung Jenis penyakit lambung yang terakhir adalah gastroparesis Yaitu suatu kondisi di mana gerakan otot-otot lambung tidak bisa berfungsi secara normal Sehingga mengakibatkan kelumpuhan lambung yang membuat makanan menjadi semakin sulit dan lama untuk dicerna Hal tersebut disebabkan karena lambung tidak mampu berkontraksi untuk memindahkan makanan ke dalam usus halus Gastroparesis dapat terjadi ketika sarafagus rusak dan otot-otot perut maupun usus tidak berfungsi dengan benar Sehingga proses pengolahan makanan bergerak dengan lambat atau bahkan dapat berhenti Gejala pada gastroparesis biasanya adalah mual kronis Nyari pada perut hingga perasaan kenyang berlebihan walaupun hanya sedikit mengkonsumsi makanan Nah pemirsa itu dia beberapa jenis penyakit lambung yang mungkin masih asing di telinga kita Jadi jangan sepelekan keluhan pada perut Anda karena efeknya bisa sangat berbahaya Ya jadi itu dia tadi beberapa penyakit-penyakit lambung ya dok ya dan tadi kalau dilihat tadi cairan asam lambungnya segitu banyak gak sih dok sebenarnya dok? Nggak juga jadi memang lambung itu seperti kantong ya jadi sekitar kalau yang normal itu memang sekitar 800-900 cc lah gitu ya Kalau itu tapi juga udah begah juga biasanya kalau dalam keadaan normal sebenarnya cairan lambung itu ya 100-200 cc Nggak terlalu banyak sih sebenarnya Oke ini ada mitos atau fakta nih Ini katanya diet tanpa pengawasan ahli dok ini bisa menyebabkan penyakit mah fakta atau mitos dok? Oke saya bilang ini fakta Fakta ya Kenapa tadi? Karena diet yang beredar di masyarakat itu macem-macem Ada yang diet 24 jam gak makan Betul Begitu kan ya ada yang diet mohon maaf aja nih Gak boleh cuma makan daging doang Jadi cuma makan daging merah doang Itu tetap gak boleh art Atau sayuran aja Betul karena prinsipnya kalau kita bicara soal Nah tadi ini berhubungan gak dengan lambung? Benar kalau dia misalnya yang dikonsumsi itu Dia tidak boleh pokoknya prinsipnya dia gak boleh minum makan karbohidrat Gak boleh makan gula segala macam Yang dimakan tuh daging-daging aja Itu gak kuat lambung kita Bisa ada masalah pada lambung kita Jadi saya tidak mau disebut diet ketoto Tadi saya bilang tadi Kalau misalnya memang makan daging yang berlebihan misalnya Ada yang rasa tersinggung Oh gitu Gak cuma memastikan berarti Kalau misalnya udah ada penyakit mah Gak boleh diet ketoto Seperti itu ya dok Itu akhirnya saya bilang tadi Memang diet Kalau orang mau menjalani suatu program diet Harus konsultasi dulu ke dokter Ada masalah gak? Masalah gak Dengan lambungnya dengan yang lain Dan juga modelnya Karena prinsipnya diet itu harus seimbang Jumlah Semua dietnya seimbang Dan prinsipnya Ngurangin makan Olahraga Ya itu aja ya dok Betul Nah ini dok Ada fakta dan itu Selanjutnya dok Kalau misalkan kita Mengkonsumsi alkohol Itu akan memperparah Yang namanya Gert itu sendiri Ya Jadi betul Fakta Itu adalah fakta Bahwa alkohol itu memang Harus dihindari Kalau kita mempunyai sakit mah Punya sakit Gert Nah oleh karena itu memang di Amerika Kalau kita lihat nih pengalaman saya Saya udah jadi dokter gastro itu udah 19 tahun ini ya Jadi itu saya lihat Kalau saya melakukan endoskopi Memang artinya Kalau pasien-pasien kita Kalau saya lihat lagi Merefer misalnya Report dari Amerika Itu memang penyakit Gert kita Tidak seberat orang-orang Amerika Kenapa? Karena di Amerika itu Memang tadi Merokoknya Gaya hidupnya Ya kan Obesitas Kegemukan Kemudian alkoholnya Nah itu yang artinya Membuat Tingkat keparahan sakit Gert Orang-orang Wersen itu lebih Berat Tapi kembali lagi Kalau gaya hidup kita Tidak dijaga tadi Merokoknya tetap Minum alkoholnya tetap Berat badannya tidak dikontrol Nah ini tentu bisa saja Kita jadi mengalami kondisi Yang sama beratnya Dengan pasien-pasien yang tadi Selain merokok dan alkohol Apalagi itu dok? Ya makan tadi Yang tadi saya bilang Kayak coklat-coklat Keju-keju Lemak-lemak Itu mesti dihindari Kopi gimana nih dok? Nah kopi juga sebenarnya Nah kopi ini Ya betul Jadi kopi itu Kalau menggantung Tergantung dari Kandungan kafeinnya Karena kafein itu Bisa memproduksi asam lambung Oh gitu Nah berambung Tapi dibalik begini Kalau saya sehat Boleh minum kopi Tidak boleh dong Saya juga minum kopi soalnya Nah gitu Tapi kalau kita lagi Kambuh Asam lambungnya lagi naik Ya jangan ditambahin kafeinnya Kalau soda dong? Soda juga sama Soda juga mesti dihindari Kalau kita memang Sedang mempunyai masalah Tadi lagi kemung-kemungnya Minum soda kan tambah kembung Iya Nah itu Betul Jadi itu kadang-kadang Juga bisa merangsang Untuk balik arah lagi tadi Waduh Nah tadi nih Kan Mas Bekti tadi suka Maksa-maksain sendawa itu Termasuk gak boleh Maksa-maksain munta juga gak boleh Maksa-maksain Oh kayak anonisian Artinya kalau normal boleh Tapi maksud saya Jangan dipaksain munta Karena kalau kita maksain munta Sebenarnya kita memaksa Isi lambung itu untuk balik arah Yang saya bilang tadi PH-nya itu cuma 1-2 Sedangkan Esophagus kita Kerongkongan kita itu hanya siap Dengan PH Sekitar 6 Sakit Pakain hidruknya jadi malam Ya kita sekarang gini aja Pernah muntah gak? Pernah Gimana rasanya dada? Panas kan? Panas Itu sebenarnya Ya Gert itu seperti itu Pasien-pasien Gert itu Karena ada sesuatu Nah tapi memang bukan bentuk makanan Yang Tapi bentuk asam lambung tadi Iya-iya-iya Oke Dok ini ada lagi nih Yang berada di masyarakat Katanya penyakit mah ini Tidak bisa disembuhkan dok Nah ini adalah mitos Saya mesti bilang Bahwa pasien Gert Pasien sakit mah Itu bisa diobatin Dan sembuh tuntas Saya ambil contoh Bahwa sakit makan macam-macam Sekarang kita punya sakit mah nih Yang kita bilang lambung saja ini Misalnya bisa disebabkan oleh Penggunaan obat-obat rematik Obat-obat sakit kepala Obat-obat pegelindung Ya mohon maaf Kadang-kadang jamu Tapi mungkin jamu dicampur Diat kimia Itu kalau Itu bisa menyebabkan luka Pada lambung Nah Itu kita Kalau kita misalnya Mencetop Si obat-obat rematik tersebut Otomatis tidak akan terjadi Luka tadi Atau tadi nih Juga kuman helicobacter pylori Jadi di masyarakat Indonesia ini Kami pernah Kita pernah melakukan penelitian 20 senter dari mulai Aceh Sampai dengan Papua Rata-rata itu Saya dapatkan dari 5 orang yang sakit Mah itu Ya Satu ada kuman helicobacter pylori nya Nah kalau kuman ini Kita obatin Tuntas Dikasih antibiotik 2 macam Biasanya dengan obat Penekan asam lambung Selama 2 minggu Sembuh Sembuh sakit mahnya Itu ada perbedaan dari gejalannya Gak dong Kalau misalnya yang ada helicobacter Itu kita gak bisa bedain Tapi pokoknya Prinsip sakit mah harus Di endoskopi dan di biopsi Nah kali lagi Gert bisa sembuh gak? Nah Kalau seseorang itu mengalami Gert Tadi memang udah jelas Dengan panas dada Seperti terbakar Mulutnya pahit Dia harus Mengkonsumsi obat Penekan asam lambung Macem-macem tadi yang disebut Pasoprazol Omeprazol Rabeprazol Esoprazol Pokoknya yang ada zol-zolnya itu Itu harus dikonsumsi 2x1 tablet Selama 6-8 minggu Memang pasien-pasien itu Biasanya diobatin 2 minggu enak Ini udah Sudah enak gak berobat Besok-besok kamu lagi Jadi harus tuntas 6-8 minggu Itu harus dikonsumsi Obat itu Oke nah ini dok Ada fakta dan mitos Selanjutnya dok Ini gas yang berlebihan di lambung itu Tingkatkan resiko Penyakit Gertnya itu dok Ya kalau saya bilang Ini tidak Ini adalah mitos Jadi gas yang berlebih-lebihan Sekali lagi saya bilang tadi Kalau memang tidak ada masalah dengan klep Klepnya itu secara normal Bisa tutup Buat tutup dengan normal Sebenarnya tidak ada masalah Jadi mungkin gas itu hanya sampai Di lambung saja Pasien begah Kembung cepat kenyang Gitu loh Jadi gak akan menyebabkan dia Apa nama Menyebabkan penyakit Timbul Gert Tadi Tapi tadi Kalau memang sudah ada Kelemahan pada klep tadi Misalnya tadi berhubungan dengan Konsumsi daging-daging merah tadi Daging-daging yang diawetkan Seperti sosis yang Berlebih-lebihan saya bilang Karena saya tetap Artinya kita boleh mengkonsumsi Tapi jangan berlebihan Kalau ketika berlebih-lebihan Itu akan menyebabkan kelemahan Pada klep tersebut Dan pada kelemahan klep tersebut Yang dia bisa balik arah tadi Jadi kalau kembungnya tadi Dia bisa Memang keluar begitu Tapi kalau klepnya bagus Gak ada masalah Cuman ya rasanya kembung saja Baik dok Waduh ini seru banget ya Kita ngomongin seputar Gert dan juga lambung ini ya dok Karena memang banyak Penyakitnya di masyarakat Terakhir nih dok Ini makanan apa nih Masyarakat pengen tahu dok Yang harus dihindari Kalau misalnya sudah terkena Penyakit Gert dan Mah Dan yang mana yang sebaiknya Dikonsumsi dok Ya jadi kalau kita lihat Pengalaman juga Riset yang kita lakukan Itu adalah Makan-makanan yang mengandung coklat Keju Lemak-lemak Daging merah Ya kan Susu full cream Kemudian juga Asam-asam Dan pedas-pedas Ini mesti diperhatiin Ini harus yang memang Harus dihindari Tadi juga termasuk alkohol Rokok Dan minuman yang bersoda Kalau kita mengalami Gert Kalau kita sehat Gak ada masalah Tapi sekali lagi Tidak boleh berlebih-lebih Itu dia Baik dok Terima kasih banyak Terima kasih banyak Gak terasa nih Kak Bekti Udah hampir 60 menit ya Kita menemani pemirsa Dan sudah waktunya kami pamit undur diri Jangan lupa saksikan terus Ayo Hidup Sehat Setiap hari Senin sampai Jumat Jam 1 sampai jam 2 siang Live di TV One Dan jangan lupa Kalau ada ketinggalan episode kali ini Anda juga bisa saksikan di Viva.co.id Dan juga di TV One Connect Saya Indra Bekti Saya Dr. Sheila Salsabila Indonesia Ayo Hidup Sehat Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like Dan juga di TV One Connect Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!